Intro Halo guys, kembali di channel YND Di video kali ini saya akan merangkum Alcuta film Iron Man 2 yang dirilis pada tahun 2010 Disutadai kembali oleh John Favreau dan diproduksi oleh Marvel Studio Dipintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man Gwyneth Pellro sebagai Pepper Pot Don Childle sebagai James Roddy Scarlett Johansson sebagai Natalie Rusman atau Natasha Romanoff Mickey Rowe sebagai Ivan Vanko Samuel Jackson sebagai Nick Fury dan masih banyak aktor keren lainnya Yang belum nonton film Iron Man pertama silahkan nonton terlebih dahulu Biar ceritanya lumayan nyambung untuk dipahami Link ada di pojok kanan atas video Oke, di film keduanya kali ini Terence Howard diganti oleh Don Calder yang memerankan James Roddy Entah apa penyebabnya Dan setelah saya terus suri ternyata masalah gaji Dimana Terence Howard ini meminta gaji yang lebih tinggi dari peran utamanya yaitu Robert Downey Mungkin ada sebab lain yang membuat Terence Howard diganti Oke, daripada memikirkan Terence Howard mari kita lanjut Jadi, film ini mengisahkan Tony Stark yang mengalami tekanan dari berbagai pihak Termasuk pemerintah untuk berbagi teknologinya dengan dunia Ia harus menemukan cara menghadapi mereka dan juga melawan musuh-musuhnya Gimana kisah selanjutnya daripada penelasan dari penelitian alu ceritanya Popularitas Tony Stark kini mulai terkenal di seluruh dunia Setelah Tony mengakui bahwa dirinya adalah Iron Man Bahkan beritunya sampai tersebar di mana-mana Saat televisi Rusia menanyakan berita tentang Iron Man Anton Vonka yang merupakan teman Howard Stark Merasa tidak adil dan berpikir Kalau anaknya yang bernama Ivan Vokala yang seharusnya pantas menjadi Iron Man Karena Anton dan Howard ini dulu bekerja sama dalam membuat art reaktor pertama Tetapi sayangnya, rencana tersebut malah diambil oleh Howard Dan menjadikan Anton hidup dalam kemiskinan Beberapa saat kemudian setelah melihat berita tentang Tony Stark Anton mengebuskan nafas terakhirnya Karena efek penyakit yang diteritanya Setelah kematin ayahnya Ivan berencana balas dendam kepada keluarga Stark Dengan membuat art reaktor yang ia pelajari dari ayahnya Tony Stark yang kini sukses besar berkat Iron Man Melanjutkan lembaga Expo yang merupakan warisan ayahnya Namun keberhasilan Iron Man dalam menstabilkan perangan di Afghanistan Malah membuat pemerintah menganggap kalau nantinya Iron Man Akan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan Tony menghadiri sidang di Washington DC Di sini Senator Stan dan Justin Hammer yang termasuk saingan bisnis Tony Menjatuhkan tuntutan untuk menyerahkan kostum Iron Man kepada pemerintah Namun Tony menolaknya Gak lama kemudian datanglah Rudy Yang akan membantu Tony menyelesaikan sidang Sambil dibantu Rudy Tony menampilkan beberapa video yang menampilkan usaha Justin Hammer Membuat robot perang namun selalu gagal dan memakan korban Hal tersebut membuat Justin Hammer sangat malu Tony akhirnya memenangkan sidang Dengan buktikan bahwa Iron Man lah sang penyelamat warga Amerika Di balik keberhasilannya Tony menyembunyikan fakta bahwa Dalam tubuhnya kini perlahan-lahan keracunan darah Yang disebabkan dari inti paladium di dalam ak reaktornya Mengetahui kondisinya semakin gak karuan Tony berniat untuk mencari orang yang tepat Untuk ditunjukkan sebagai penerus perusahaannya Akhirnya Tony memilih Pepper Potts Yang selama ini telah menemani Tony sebagai asistennya Donut-donut Sekarang Potts adalah CEO Stark Industry Pagi harinya Pepper mengangkat satu orang untuk menjadi asistennya Orang tersebut adalah Natalie Rusman Tony menandatangin surat lamaran Natalie Setelah itu Natalie diajak boxing dengan Happy Sopir serta bodyguard di Stark Industry Yang diberankan oleh sang sutradara di film ini Yaitu John Favreau Natalie dengan singkat mengalahkan Happy Membuat Pepper dan Tony terkejat Di sini Tony curiga bahwa Natalie bukanlah orang biasa Di hari berikutnya Tony, Pepper, Happy dan juga Natalie Pergi ke Monaco Untuk menghadiri sebuah pelombaan balap mobil Yang dihadiri juga oleh Justin Hammer Awalnya Tony datang sebagai tamu Namun karena watak Tony yang pecicilan Ia memutuskan untuk ikut menjadi peserta balap mobil Hal tersebut membuat Pepper terkejat Di saat balapan sedang berlangsung Terlihat Ivan Von K Berhasil menyusup dengan menyamar menjadi penjual tahu asi Ivan dengan santuy masuk ke dalam area balap Kemudian ia mengeluarkan ak reaktor Dan senjata buatannya yang disebut Armor Whiplash Ivan mulai menyabet-nyabet mobil di depannya Hingga akhirnya mobil Tony datang Dan langsung disabet dengan Whiplash-nya Melihat kekacauan tersebut Pepper dan Happy langsung otw Dan menerobos sirkuit dengan berlawanan arah Di saat Tony akan dibunuh Happy langsung menabrakkan mobilnya ke Ivan Membuat Ivan mengalami mual di pelutnya Ivan kembali sadar Lalu menyerang mereka Setelah itu Pepper memberikan koper kostum Iron Man-nya kepada Tony Tony langsung menggunakannya Dan berubah menjadi Odading Mang Oleh Ivan dan Iron Man terjadi pertarungan Whiplash milik Ivan begitu sangat wow Membuat Iron Man kewalahan Iron Man melilitkan Whiplash-nya Untuk mendekati Ivan Setelah itu Iron Man memukuli Ivan Kemudian mengambil ak reaktornya Ivan ditangkap dan diseret oleh petugas Sembari diseret Ivan mengatakan Kau kalah Tony Stark Tony nampak bingung Kenapa orang tersebut memiliki ak reaktornya Setahu Tony Hanya keluarga Stark lah Yang tahu tentang ak reaktor Setelah itu Tony menemui Ivan di sel Di dalam sel Ivan menceritakan tentang ayahnya Yang bekerjasama dengan ayah Tony Dan karena itulah Ivan bisa membuat ak reaktor Ivan juga mengatakan Bahwa ak reaktor milik Tony Dapat membunuh Tony secara perlahan Karena ak reaktor yang dibuat Tony Belum sempurna Malam harinya Ivan didatangi petugas Yang memberinya makanan Dan menemukan bom aktif Di dalam kentang Kemudian petugas tadi Memasukkan seorang tahanan Yang memakai nomor seragam Yang sama dengan Ivan Ivan langsung paham Bahwa seseorang mencoba Membantu Ivan kabur Ivan langsung mengajar tahanan tersebut Kemudian mengambil kunci Lalu keluar Gak lama kemudian Ledakan pun terjadi Membuat petugas yang lainnya Mulai bersiaga Dua petugas langsung Menyembunyikan Ivan Dan membawanya Ke sebuah mobil tahanan Ivan tiba-tiba Sudah berada di sebuah ruangan Dan ternyata Justin Hammer lah Yang merencanakan semua ini Ivan disambut dengan gembira Namun Ivan masih pelonga-pelongu Justin langsung menjelaskan Bahwa ia mengajak Ivan Bekerja sama Karena sebelumnya Justin melihat Aksi Ivan Di sirkuit Yang memakai Ark reaktor Ivan diminta Untuk membuatkan Ark reaktor Yang nantinya Akan digunakan Menjalankan senjata Robot produksi Hammer Untuk mengalahkan Stag industri Jamus Roddy Mendatangi Tony Dan memberitahunya Bahwa Kejadian di Malaco Membuat Garna Nasional Berencana Untuk menyita Semua kostum Iron Man Milik Tony Karena terbukti Bahwa Bukan Tony saja Yang mempunyai Kostum tempur tersebut Namun Di samping itu Kondisi Tony Kini mulai melemah Karena racun darah Di tubuhnya Semakin meningkat Mengetahui penyakit Yang diterita Tony Roddy menjadi Kasian Dan khawatir Kepada Tony Di sisi lain Ivan dibawa Ke pabrik Hammer Dan memilihatkan Puluhan robot Buatan Hammer Yang nantinya Diisi dengan Manusia Seperti Iron Man Namun Ivan Tak setuju Karena manusia Malah akan Membuat masalah Ivan bersikeras Menginginkan Kendali jerak jauh Agar operatornya Bisa mengendalikan Robot sambil Ngopi Justin Membiarkan Ivan Merancangnya Asalkan Di pameran Expo Nanti Orang-orang Akan terkesan Dengan produksi Hammer Besok malamnya Di saat Hari ulang tahun Tony Tony meminta Salan ke Natalie Kalau ini Menjadi ulang tahun Terakhirnya Maka apa Yang harus Ia lakukan Natalie Menjawab Kalau ia akan Bebas melakukan Apapun Yang ia inginkan Di hari itu Tony menjadi Sempok Ia mengadakan Pesta di rumahnya Sambil Meminum Es kelapa muda Sampai mabok Tony juga Memakai kostum Iron Man-nya Membuat Pepper dan Roddy Kesel Pepper mencoba Membujuk Tony Untuk Membuarkan Pesta Namun Tony tetap Saja Tak mau Berhenti Dan malah Melakukan Atraksi Dengan Senjata Rapulsornya Melihat Tony semakin Sempok Roddy Memasuki Bengkel Tony Kemudian Memakai Salah Satu Kostum Iron Man-nya Setelah Itu Roddy Menemui Tony Dan Menyuruh Para Tamu Untuk Pergi Hal Tersebut Membuat Tony Marah Dan Terjadilah Pertarungan Walaupun Pertama Kalinya Memakai Kostum Iron Man Roddy Nampak Mahir Menggunakannya Ia Juga Bisa Menerbangkan Iron Man Roddy Berhasil Mengalahkan Tony Kemudian Mereka Melakukan Nodong Temodong Dengan Repulsornya Mereka Menembak Secara Bersamaan Dan Terjadi Ledakan Dasar Setelah Itu Roddy Menyita Kostum Iron Man Dan Membawanya Kepangkalan Angkatan Udara AS Sementara Tony Yang Sedang Santui Sambil Nikmati Ubi Goreng Plus Kopi Didatangi Nick Fury Yang Sekarang Menjadi Direktur Shield 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 Gak Cuma Nick Fury Natalie Juga Berada Disini Yang Ternyata Agen Shield Bernama Natasya Romanov Atau Black Widow Natasya Menyuntikan Lithium Dioksida Ketubuh Tony Untuk Meredakan Rasa Sakit Yang Diteritanya Setelah Itu Mereka Melanjutkan Oboran Di Rumah Tony Disini Nick Memberitahu Bahwa Reaktor Yang Didada Tony Belumlah Sempurna Howard Stark Sebagai Pembuat Reaktor Juga Mengatakan Kepada Nick Kalau Hanya Tony Yang Punya Ilmu Dan Alat Untuk Menyelesaikan Apa Yang Sudah Howard Mulai Dan Jika Tony Berhasil Itu Artinya Tony Juga Bisa Menyempurnakan Reaktornya Setelah Nick Pergi Tony Diberi Sebuah Kotak Yang Berisi Arsip Dari Howard Stark Sementara 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 Pangkalan AU Atasan Roddy Mengudang Justin Hammer Untuk Melengkapi Senjata War Machine Yang Nantinya Akan Digunakan Dalam Berperang Tony Kembali Ke Bengkel Kemudian Ia Membuka Box Kemudian Ia Menyalakan Video Ayahnya Dulu Yang Sedang Merancang Proyek Stark Expo 1974 Namun Karena Alat Dan Teknologi Belum Canggih Pada Waktu Itu Howard Memberi Pesan Kepada Tony Untuk Melanjutkan Proyek Ayahnya Karena Howard Tahu Bahwa Tony Yang Bisa Menyelesaikan Proyek Mengetahui Hal Tersebut Tony Langsung Ke Kantor Menemui Pepper Tony Meminta Maaf Kepada Pepper Tentang Masalah Sebelumnya Kemudian Natasha Dan Happy Datang Mereka Langsung Berkemas Untuk Pergi Ke Sebuah Pameran Expo Yang Diadakan Oleh Hammer Industri Setelah Semuanya Pergi Tony Tak Sengaja Melihat Papan Pola Dari Stark Expo 1974 Tanpa Pikir Panjang Tony Langsung Membawanya Pulang Sesampainya Di bengkel Tony Mengkonversikan Pola tersebut Menjadi Digital Tony Sedikit Mengotak Ngatiknya Dan Menjadi Sebuah Struktur Elemen Pengganti Palladium Tanpa Menunggu Tony Langsung Membuatnya Walaupun Harus Memulainya Dari Awal Dengan Metode Keras Saat Itu Juga Datanglah Agen Colson Yang Memberitahu Tony Bahwa Ia Ada Tugas Di Mexico Colson Pamit Kemudian Pergi Dengan Usaha Kerasnya Akhirnya Tony Berhasil Membuat Elemen Arc Reaktornya Dengan Sempurna Dan Kini Tony Tak Sakit Sakitan Lagi Acara Expo Kini Semakin Dekat Namun Ivan Malah Belum Menyelesaikan Senjata Robotnya Hal Tersebut Membuat Hammer Marah Karena Sudah Terikat Kontrak Serta Mengingat Bahwa Hammer Yang Membebaskannya Dari Penjara Ivan Malah Membuat Wiplash Kembali Dengan Tenaga Yang Lebih Kuat Gak lama Kemudian Hammer Datang Lalu Memaksa Ivan Untuk Cepat Menyelesaikannya Dua Bodyguard Hammer Disuruh Untuk Mengawasi Ivan Setelah Hammer Pergi Untuk Mengajari Expo Ivan Menelepon Menelepon Tony Untuk Membalas Dendam Kepada Keluarga Stark Dalam 40 Menit Ini Tony Langsung Melacak Keberadaan Ivan Yang Ternyata Berada Di Perusahaan Hammer Karena Waktunya Mepet Tony Langsung Memakai Reaktor Yang Baru Saja Selesai Lalu Menuju Ketempat Acara Expo Di Acara Expo Itu Sendiri Justin Mulai Memperkenalkan Robot Perangnya Kepada Militer AS Dari Angkatan Darat Sampai Angkatan Besi Dan Yang Terakhir Adalah War Mesin Yang Dipiluti Oleh Rudy Hal Tersebut Membuat Pepper Terkejut Kenapa Rudy Bisa Bekerja Sama Dengan Hammer Padahal Ini Bukan Kemauan Rudy Tapi Atasannya Gak Lama Kemudian Tony Datang Dengan Memakai Kostum Iron Man Tony Mengatakan Kepada Rudy Bahwa Ivan Bebas Dari Penjara Dan Perkeliaran Di Perusahaan Hammer Mengetahui Tony Datang Ivan Langsung Mengandalikan Robot Buatannya Begitu Juga Dengan War Machine Yang Sebelumnya Sudah Diotak Atik Oleh Hammer Mereka Menyerang Tony Kemudian Tony Memancing Mereka Keluar Dari Acara Expo Semua Orang Berhamburan Takut Kekirangan Pepper Pepper Dan Natasha Bertindak Untuk Mencari Tau Dalang Di Balik Semua Ini Akhirnya Hammer Pun Mengaku Bahwa Ivan Yang Mengendalikan Para Robot Hammer Pepper Melaporkan Justin Hammer Ke Pihak Yang Berwajib Sedangkan Natasha Dan Happy Pergi Ke Perusahaan Hammer Untuk Menghentikan Ivan Sementara Tony Dikejar Kejar Oleh Rudy Dan Para Robot Tony Berhasil Menghancurkan Satu Per Satu Robot Yang Mengejarnya Natasha Dan Happy Sampai Di Perusahaan Hammer Untuk Memasuki Ruangan Ivan Mereka Harus Mengalahkan Beberapa Penjaga Yang Mencoba Menghalanginya Natasha Berhasil Mengalahkan Para Penjaga Kemudian Ia Memasuki Ruangan Namun Ivan Sudah Tak Ada Di Tempat Natasha Langsung Mengotak Ngatik Sistemnya Untuk Mematikan Mesin Kendali Di War Machine Dan Akhirnya Natasha Berhasil Rudy Kini Bisa Mengendalikan War Machine Dengan Sesuka Hatinya Ia Dan Tony Bergabung Untuk Mengakhiri Semua Ini Saat 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 Juga Datanglah Puluhan Robot Mengendali Mengepung Mereka Dan Terjadilah Pertempuran Setelah Mengalahkan Semua Robot Pengendali Ivan Datang Dengan Menggunakan Kostum Aaron Beserta Senjata Wiplas Barunya Dan Terjadilah Pergelutan Kostum Kostum Buatan Ivan Sangat Kuat Sampai Roddy Dan Tony Dengan Mudah Dikalahkan Untuk Mengalahkan Ivan Tony Dan Roddy Menyatukan Rapulsor Ray Dan Membuat Ledakan Yang Sangat Besar Ivan Terkenal Ledakan Tersebut Dan Sekarat Saat Itu Juga Reaktor Ivan Mengeluarkan Peringatan Meledak Dan Parahnya Lagi Di Setiap Robot Buatan Ivan Juga Mengeluarkan Peringatan Peringatan Pledak Mengetahui Hal Tersebut Tony Langsung Pergi Menuju Expo Untuk Menyelamatkan Pepper Yang Pelunga-pelungu Disamping Robot Pengendali Untungnya Tony Berhasil Membawa Pepper Tepat Sebelum Robot Tersebut Meledak Tony Membawa Pepper Ke atas Gedung Kemudian Pepper Mengakui Bahwa Ia tak Sanggup Menjadi CEO Dan Ia memilih Menjadi Sistem Tony Asisten Tony Dan Disini Terjadi Pertukaran Air Liur Tanpa Sepengetahuan Tony Rudy Ternyata Berada Di Belakangnya Yang Meminta Izin Ke Tony Untuk Memiliki Kostum War Machine Kemudian Pergi Setelah Kejadian Tersebut Nick Fury Mencoba Menawarkan Tony Kembali Untuk Bergabung Kedalam The Avenger Untuk Selamatkan Dunia Namun Tony Masih Pikir-pikir Dulu Untuk Bergabung Dengan Keberhasilan Tony Dan Roddy Memecahkan Masalah Kericuhan Expo Kemarin Mereka Diberi Penghargaan Oleh Pemerintah AS Sementara Di Bagian Pasca Kredit Agen Klauson Baru Sampai Di Meksiko Untuk Memeriksa Palu Mejolinir Milik Lot Tumbal Proyek Yang Jatuh Di Tengah Padang Rumput Film Pun Benar-benar Bubar Oke Itulah Al-Cita Film Iron Man 2 Semoga Kalian Tidak Terhibur Al-Cita Yang Saya Bawakan Pesan Yang Tidak Bisa Kita Ambil Dari Film Ini Tidak Ada Sekian Dari Saya Wassalam Wrahmat 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 Wrahmat